selamat menikmati terhenti alaiha di atas yang tiga itu fahmul aqaidi ya tawaqafu alaiha fahmul aqaidi terhenti atasnya oleh faham akidah artinya gak bisa memahami akidah tanpa memahami ya tentang wajib akal mustahil akal jais akal jadi harus mengerti itu ilmu logika kalau tidak mengerti itu nanti akan salah fahamnya nanti dikhawatirkan Allah akan dia akan dia akan paham Allah dia akan menyerupakan Allah Allah yang bersifah rahman bersemayam di aras ya bersemayam di aras memang kalau ulama mutakadimin itu topfit ya menyerahkan wallahu aqlam bimuradihi Allah maha mengetahui yang lebih tahu dengan yang dikandakinya kalau ulama takhirin ya itu di ta'wil maksudnya apa itu kuasanya sampai ke aras kenapa sebab kalau Allah ada di aras bersemayam secara logika berarti Allah bertempat Allah bertempat itu mustahil jadi akal kita tidak menerima itu makanya kita harus mengerti tentang ini orang wahabi dia begitu pahamnya karena dia tidak paham begini nah kita makanya kita harus paham ini jadi kalau ada tawhid uluhiyah tawhid rububiyah itu orang wahabi tauhid asmawasifat jangan dipakai jangan dipakai bikin merusak entah fatakunu hadis salah satu wajibatan ala kulimukalapin min zakarin wa unsah maka adalah ini yang tiga wajib hukumnya atas setiap mukalap ini wajibnya syar'i dari zakarin wa unsah laki-laki dan perempuan kenapa li'annama ya tawakaf wa'alail wajibu yakun wajiban karena bahwa apa yang terhenti atasnya oleh yang wajib adalah dia itu wajib kalau tidak ada dia tidak bisa dipaham maka dia menjadi wajib tangga naik loteng kita tidak bisa naik loteng tanpa tangga jadi tangga hukumnya wajib kalau begitu bahkan berkata imam haramain inna fa'amah di salah satih ya nafsul akli sesungguhnya memahami ma'am ilistiga wajib mustahil jais pada akal dia itu adalah dirinya akal masya Allah dirinya akal atau yang pokok mesti kita paham gak boleh enggak maka artinya apa maksudnya maka siapa yang tidak mengenal akan dia tidak mengenal akan makna wajib makna mustahil makna jais falaysa biakilin itu orang maka itu orang bukan orang yang berakal jadi berarti dia bukan orang yang berakal kalau bukan berakal apa namanya sekarang gak boleh ngomong orang gila ya faizakila maka apabila dikatakan disini al-kudratu wajibatun lillahi kudrat itu wajib bagi Allah kuasa itu wajib bagi Allah kanal makna adalah maknanya itu kudratullah kudrat Allah la yasdukul akul biadamiha akal tidak membenarkan dengan tidak adanya kudrat akal tidak membenarkan tidak adanya kuasa Allah akal gak benerin gak mungkin Allah ini gak kuasa begitu akal ini gak mungkin membenarkan gak mungkin Allah gak kuasa bisa kayak begini gak kuasa ini berarti Allah maha kuasa semuanya hidupnya Masya Allah langit entar biru entar putih entar gelap berarti hidup entar udara ini terasa udara tak tampak tapi terasa tak tampak tapi terasa terasa walau tak tampak ya udara gak mungkin ini ada dengan sendirinya pasti ada yang maha kuasa siapa Allah subhanahu wa ta'ala itu maksudnya jadi akal seperti tadi maksud Allah bertempat bertenggir di atas arus li'annal wajib karena bawasan yang wajib walazilah yastukul akul biadami kamatah kadama karena bawasan yang wajib dia itulah yang akal tidak membenarkan dengan tidak adanya tidak adanya kuasa gak benerin sebagaimana telah lalu keterangannya sesuatu yang diberikan pahala atas melakukannya dan disiksa atas meninggalkannya fahuwa maknan akhara fahuwa maknan akharu fahuwa maknan akharu itu makna yang lain la'isamurah dan fi'ilmi taw'idi tidak dimaksud dalam ilmu taw'id bukan itu fala yastawih alaikal amru maka tidaklah kesaruan atas engkau perkaranya itu tidak tidak kita kesaruan ini mah wajib akal akal kita wajib menerima bahwa titik-titik baik kalau dikatakan yajibu wajib alamukalafi atas mukalafi meyakini kudrat Allah ta'ala iya maka kalau begini kanal makna adalah maknanya yusabu ala zanika diberikan pahala atas mekan itu dan disiksa atas meninggalkan demikian itu iya kalau ini iya mukahlab wajib meyakini bahwa Allah maha kuasa kalau begini iya kalau ini namanya hukum syar'i ini tadi adalah apa hukum akli wajib akal menerima musta'il akal menerima jaih sahaja secara akal maka ada perbedaan diantara bahwa dikatakan meyakini demikian itu wajib dan diantara bahwa dikatakan al-ilmu masalah wajib mengetahui seumpama apa gitu ya itu wajib karena bahasanya apabila dikatakan ilmu itu al-ilmu wajib sifat ilmu itu wajib bagi Allah karena makna adalah maknanya bahwa sifat ilmu Allah mengetahui Allah ta'ala akal tidak membenarkan dengan tidak adanya akal tidak membenarkan dengan tidak adanya wajib ada Allah ma'atau dan dan ada apabila dikatakan meyakini ilmu mengetahui itu wajib karena makna ya mengyakini ilmu itu wajib ya meyakini Allah itu bersifat ilmu Allah bersifat mengetahui itu wajib kalau ini maknanya diberikan diberikan pahala jika ia meyakini itu dan disiksa jika ia tidak meyakini itu dia meyakini Allah bersifat ilmu diberikan pahala dia tidak meyakini ya disiksa kalau ini begini maknanya serahkanlah engkau serahkanlah engkau atas perbedaan diantara keduanya maksudnya apa ya serahkan ini maksudnya apa ya sangat inginlah engkau untuk mengetahui perbedaan diantara keduanya biar biar paham walatakun mimman kud kallada fi aqo id fi aqo id dini fayakunu imanuka mukhtalapan fihi fatakludu finari indaman yakun layak fitaklidu walatakun janganlah engkau termasuk orang yang taklit di dalam akidah agama maka adalah agama engkau kalau begitu kalau taklit itu akan diperselisihkan fatakludu finari iya sampai situ wala takun besok bacanya walatakun sampai jadi sampai alal farki bayinahumah fahrus alal farki bayinahumah besok bacanya walatakun biar biar besok bisa di judulnya lebih lebih serem gitu ya iya biar paham tentang masalah taklit jangan jangan sampai iman kita taklit wallah alam bisa bisa Assalamualaikum 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 Assalamualaikum